Intro Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Nazifah, menyampaikan daftar baru warga Pariaman yang terpapar positif COVID-19, di mana ada sekitar 16 orang warga Pariaman yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang berasal dari pegawai bagian keuangan Pemko Pariaman dan petugas Puskesmas Marunggi di Kecamatan Pariaman Selatan. 16 kasus baru warga kota Pariaman yang terpapar COVID-19 tersebut diketahui dari hasil swab yang dikeluarkan pihak labor FK Unan Padang. Dari sejumlah pegawai yang dilakukan swab sebelumnya, sudah keluar dan hasilnya seluruhnya dinyatakan positif COVID-19. Untuk memutus patah rantai penyebaran COVID-19, seluruh pasien positif kini sudah diisolasi di sejumlah rumah sakit di Kota Pariaman. Selain itu, saat ini petugas kesehatan Kota Pariaman tengah melakukan tracking terhadap keluarga dan orang-orang yang pernah kontak dengan pasien positif. Berdasarkan hasil swab yang keluar hasilnya dua hari yang lalu, itu terpapar ada sekitar 16 orang, itu dari dinas BPKPD keuangan ya, sebanyak ada 10 orang, dan yang lainnya dari Puskes Mas Marunggi. Jadi memang pegawai BPKPD ini ada satu orang pertama yang dikena, kemudian beliau dirawat, jadi setelah itu kami swab anggota yang lain-lainnya, ternyata memang banyak yang positif. Dan juga dari Puskes Mas Marunggi. Kepala Puskes Mas Marunggi adalah istri dari kabit yang dikeuangan yang kena ini. Jadi akhirnya juga Marunggi ada kena 5 orang. Dengan penambahan 16 kasus baru COVID-19, menambah daftar baru kasus positif COVID-19 di Kota Pariaman dengan total 737 kasus. Masyarakat tetap diminta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak, mengingat kasus COVID-19 di Kota Pariaman mengalami kenaikan. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Smotra Barat.